. Upacara Adat Ngukuluan Sang Hiang 2023, bertajuk Ngaraksa Budaya Ngariksa Pusaka, dilaksanakan dalam rangka pembukaan Museum Kipahare, oleh Perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Jawa Barat, didampingi Kepala Terminal dan Forkopimda Kota Sukabumi, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Rangkaian ragam seni budaya juga ditampilkan dalam pembukaan Museum, diantaranya Raja Bubuka, Ulin Awisukabumi, Seni Reak, Debus, Karinding, Ronggeng Kolot, Pencak Silat dan Tarawangsa, yang dibawakan oleh Sanggar Kalang Sunda, Sanggar Citra Arumsari, Panglaungan Sunda Gelar, Karasukan, Dadali Pati dan Ibing Rampak. Ketua Yayasan Kipahare, Sandi Samba Wijaya kepada Awak Media menyatakan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mensupport hingga berdirinya museum ini, dengan diresmikannya museum Kipahare di area komplek terminal tipe A Kota Sukabumi, dapat memberikan manfaat dan kesejukan bagi pemerintah maupun masyarakat sekaligus sebagai tanda bahwa terminal Kiai Haji Ahmad Sanusi ini, memiliki ciri jati diri perduli terhadap seni budaya. Kami atas nama keluarga besar Yayasan Museum Kipahare mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, melalui Dirjen Perhubungan Darat dan BPTD kelas 2 Jawa Barat yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk istilahnya memamerkan koleksi-koleksi yang selama ini kami pilih, Pak. Terus lagi ini, Pak, di lamana warga masyarakat ingin berkunjung ke museum Kipahare, seperti apa sih, Pak? Ya, untuk masyarakat secara umum, maupun pelajar dan mahasiswa yang ingin berkunjung ke museum Kipahare, itu silahkan bisa langsung datang ke Komplek Terminal Tipe A, Kiai Haji Ahmad Sanusi, secara gratis, tidak dipungut biaya, jadi masyarakat bisa memperolehkan koleksi kami yang ada untuk kegiatan pembelajaran, kestarian, dan kewisataan. Yang kami miliki saat ini berkemas sekitar 838 mili. Koleksi yang kita bagi menjadi empat klasifikasi yang pertama pada masa-masa sejarah, kemudian klasik, kemudian kolonial, dan ada sisi etnografi yang kita munculkan sebagai gambaran bahwa masyarakat sudah pada masa lalu menggunakan alat-alat yang mungkin saat ini sudah tidak digunakan lagi oleh sebagian masyarakat. Harapan yang paling utama adalah kami memiliki gedung yang memang representatif untuk digunakan sebagai ruang kamer. Dan Alhamdulillah hari ini diresmikan kita punya fasilitas ruangan yang meskipun belum 100% selesai, tapi Alhamdulillah ini atas kewisataan dari Kepala Terminal 2A Kepala Haji Ahmad Salusi kita bisa menggunakan salah satu bangunan yang memang awalnya sudah digunakan dan kita gunakan sebagai ruang kamer.